Intro Seorang pria berusia 62 tahun di kota Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi predator yang menakutkan di keluarganya sendiri. Betapa tidak, di usianya yang sudah lansia tersebut, diduga telah mencabuli cucu kandungnya sendiri. Beruntung, kasus cabul tersebut cepat dipergoki oleh warga. Tersangka IS alias MI hanya bisa pasrah setelah perbuatan kejamnya terhadap seorang bocah berusia 12 tahun dilaporkan oleh keluarganya sendiri ke polisi. Perbuatan tidak senonoh itu dilakukannya sewaktu korban tertidur pulas di sampingnya. Kapolres Tanjung Balai, AKBP Irfan Rifai melalui kasat reskrim AKBP Burju Martahan Habonaran Siahaan membenarkan bahwa tersangka kasus cabul tersebut sudah ditangkap. Menurut AKBP Burju Siahaan, kasus itu terjadi ketika korban dan tersangka sedang tidur di ruangan tengah dan terlihat oleh saksi rumah yang ditepati keduanya dari depan pintunya dalam keadaan tertutup. Sementara itu, Kasubak Humas Polres Tanjung Balai, Ibtu Ahmad Dahlan Panjaitan mengatakan bahwa tersangka IS alias MI sedang menjalani pemeriksaan di unit Satuan Resese Kriminal atau Satreskrim Polres Tanjung Balai. Polres Tanjung Balai baru menangani kasus cabul yang dilakukan oleh seorang kakek terhadap cucu kandungnya. Kakek ini berinisial IS, sudah mengurung 62 tahun. Sekarang prosesnya, perkaryanya lagi ditangani, lagi di proses sidik. Untuk tersangka, kita perlu tersangkakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangkai IS dijerat dengan Pasal 81 Ayat 2, Subsider Pasal 82 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014. Atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!